Berat 7-10 kg Nah terus ini baru ganti Kulit Ganti kulit nih Masih bagus tuh, bersih Menghilap Serah lumayan cuaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi bersama kita Di channel FirePan Nah teman-teman Kali ini kita bawa Bawa ular Kemarin kita dapet dari warga Nah sekarang kita Mau dilepasin di kaki gunung gagap Ini nih Masih Taman Nasional Gunung Halimun Oke Nah wak Untuk lebih Lanjutnya Dikuti terus channel kami FirePan Berangkut Berangkat Awalnya Pak Iwan Ridwan Bu Kan iya 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 Menurutnya kau Mudah Beda Gua Kurut Tanp authority Malah Pekerjaan yang Шembann ini Sudah merekad lakukan dari Chapter Setahun Teman-teman kan Yang di Kesita Ala Nah teman-teman nih kita lagi di Cipanas kita sama bapak-bapak dari Taman Simbolik buat timong ya 30 pasang mora ini teman-teman Oke ngomong senaya lo sena tenang lo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati nah teman teman kita nyantai dulu nih soalnya dari Cipanas ya ya betul dari Cipanas itu dari jauh lumayan jauh 200 meteran tangganya lumayan banyak tadi turun nah jadi tadi tuh untuk info nih tadi guys ngajak ketemu sama bapak-bapak dari Taman Nasional nah untungnya mereka ngedukung apresiasi gak disengaja itu nggak direncanain jadi kita ketemu di tempat disengaja kebetulan kita bawa ular kan yang mau dirilis nah nih cek di video sebelumnya di Cipanas kita sempet nemu ular makanya kita mau rilis disana tuh soalnya kayaknya habitatnya masih bagus soalnya masih ada ular nih yang kemarin kan jadi kita harus disitu lagi disitu lagi kalau yang kita lepas nih lumayan gede wa daripada yang kita nunggu kemarin kalau yang pas video sebelumnya agak kecil ya paling beda 1 meter lah 3 meter setengah itu yang kemarin sekarang hampir 4 meter 4 meter lebih lebih sekarang kita nyantai baru lanjut terus sekarang kayaknya nggak masak deh ya karena kita kan cuman pelirisan doang terus tadinya mau nyari bahan yang bisa dimakan di alam kita taunya karena cuaca kurang mendukung terus di aliran air kita nyebrang aliran air takutnya terjadi yang tidak diinginkan terus sibuk juga wak ngurus-ngurus ular nih ya mantap mantap wanya dari lokasi wisata berapa meter wak? 200 meter lah kurang lebihnya? kurang lebih 200 meter lebih spisa ini wak seakan bahaya wak kalau deket tempat wisata yang main ke air panas kan bahaya jadi kita nyari yang jauh lah 200 meter lebih nah disini wakil nih ada bambu nih betah kan biasanya asing ada bambu deket sumber air juga dibawah tuh ada sumber air nah nih buat temen-temen yang masih nanya-nanya ular apa nih? nah ini sejenis ular sanca sanca kembang atau sanca batik terus hidupnya wak habitatnya? habitatnya di pokoknya di hutan tropis ini cocok nih nah ketinggian 1500 sampai 2500 di permukaan laut nah tapi disini pasti masih banyak tikus kan buat babi, babi hutan juga bagus lah populisannya wak ayolah wak lanjutlah lanjut yuk yuk lepasin lepasin yuk oh iya nih buat info temen-temen kita sekarang berdua aja nih gak sama kameramen dikarenakan lagi kurang enak badan mohon maaf eh bila videonya kurang bagus nih kurang maksimal lah kurang maksimal lepas sih langsung bapus langsung lah nah temen-temen tuh wah baik-baik lah disini nih nah tenang sok kita kembang lihat ketemu temen-temen lalu tontak tontak ya terus terus ke atas kaki gunung gagak terus terima kasih telah menonton video kami maaf sebelumnya kami hari ini tidak masak karena alam alam penghujutan tidak tahu akan hujan wassalamualaikum semoga teribur jangan lupa like comment and subscribe